Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas update lagi tentang Cardano atau ADA, atau ADA gitu ya. Karena mungkin banyak dari teman-teman juga para holder ada, dan kita lihat sekarang memang Cardano ini sedang mengalami penguatan. Nanti kita coba lihat update-nya, kalau misalnya teman-teman suka seperti ini, kita update seperti Altcoin ataupun Cardano gitu ya. Teman-teman bisa bantu support channel ini dengan cara share videonya, like dan juga subscribe ya. Kita mungkin langsung masuk aja ke dalam videonya. Kita coba bahas dulu update keadaan market crypto hari ini ya, kira-kira bagaimana. Hari ini sebenarnya market crypto bisa dibilang relatif sideways gitu ya, stabil gitu. Kita lihat 0,14% aja mengalami penurunan sedikit, Bitcoin mengalami sedikit penurunan, 0,7%, Ethereum 1,65%. Tapi justru dari top coin gitu ya, teman-teman bisa perhatikan dari top 20 coin, yang cukup mengalami penguatan adalah si Cardano atau ADA. Bahkan dalam 7 hari terakhir, bisa kita perhatikan dia naik sekitar 31,7%. Berarti bisa dibilang dia lagi mulai mau melawan arus gitu ya, di saat market crypto sideways, dia mau lebih performing lagi. Apakah benar dan apa kira-kira sentimennya yang membuat Cardano ini bisa cukup naik. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat dari price action sendiri, dia naik 9% hari ini ya. Ini grafiknya, untuk grafik satu harinya. Nah, kalau kita lihat dalam crypto fair and gate index itu bagaimana? Untuk fair and gate index masih di level 22, jadi masih dibilang karena Bitcoinnya belum stabil, masih di level 42 ribu, market masih extreme fair ya. Mungkin nanti kita update aja secara keseluruhan market crypto itu mungkin di video selanjutnya ya. Nah, sebelumnya sebenarnya beberapa hari yang lalu kita sempat juga nih bahas tentang Cardano. Kalau teman-teman yang belum nonton dan pengen nonton update-nya untuk lebih lengkap, ini saya rekomendasikan video ini. Nanti saya coba kasih di deskripsi juga untuk teman-teman yang mau lebih update lagi. Dan sekarang kita akan melakukan beberapa update terbaru juga tentang Cardano ya. Nah, yang pertama, kenapa Cardano bisa naik itu memang yang sempat kita bilang juga di video yang kemarin bahwa ekosistem Cardano itu sekarang masih developing atau masih dibuat gitu ya. Dan sekarang di tahun 2022 ini, mungkin di bulan Januari, sudah ada katalis-katalis positif atau berita-berita positif di mana para proyeknya ini akan launching. Istilahnya launching, mainnet, ataupun ya pokoknya seperti itu. Dan salah satunya adalah Sunday Swap sendiri yang sempat kita bahas, dia adalah decentralized exchange utama nantinya untuk Cardano. Hampir sama seperti Uniswap untuk Ethereum, Pancake Swap untuk Binance, nah ini Sunday Swap ini untuk Cardano gitu ya. Dan ini kenapa? Karena Sunday Swap ini sudah memberikan tanggal di mana dia akan launchingnya, kira-kira seperti itu. Makanya bisa dibilang Cardano price naik gara-gara karena Sunday Swap decentralized exchange katalis. Kita bisa lihat dari tweetnya sendiri tanggalnya ya. The moment we've all been waiting, untuk para mungkin Cardano holder juga gitu ya. Kapan sih kita bisa mulai interaksi dengan decentralized apps atau decentralized exchange dari Cardano? Seperti Sunday Swap ini adalah di tanggal Januari 20 hari Kamis. Ini waktu EST, Eastern Standard Time ya. Jadi akan cukup menarik juga untuk ini, semoga bisa berjalan mulus juga untuk launching dari Sunday Swap sendiri, mainnet-nya ya. Kita nggak akan terlalu bahas detail tentang Sunday Swap sendiri. Lalu ada beberapa hal lagi sih sebenarnya ya. Kita lihat dari sini, ini adalah project baru tentang Cardano juga yang lagi rising, itu adalah project Pavia ya. Pavia ini bisa dibilang seperti, miripnya mungkin seperti Decentraland mana atau Sandbox ya. Itu kan mereka berdua itu di Ethereum gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini mungkin untuk Pavia ini di Cardano. Land price search on Cardano Metaverse project Pavia. Kita lihat dari sini, over 60% atau lebih dari 60% of 100,000 virtual land plots have sold on Pavia. Jadi ini sudah bisa diperjualan, belikan. Dan kita bisa lihat juga nih, currency-nya atau mata uang yang digunakan itu bukan Ethereum, tapi yang digunakan adalah Cardano nih ya. Cardano, ini plot of land-nya atau ya bisa dibilang tanah di Metaverse gitu ya. Ini adalah gaming application Pavia launched on the Cardano network last week, jadi baru minggu lalu gitu ya. Dan kalau kita lihat dari website-nya sendiri, ini website-nya mungkin masih draft juga, draft Pavia gitu ya. Cukup menarik, tapi nanti mungkin kita bisa lebih detail karena saya juga belum melakukan research yang mendalam juga tentang beberapa project yang Cardano. Kira-kira seperti itu, tapi kalau kita lihat dari first impression aja, ya sebenarnya ini masih cukup bagus juga ya. Ini adalah Metaverse-nya dia. Ya memang masih bisa disamakan seperti Decentraland mana ataupun Sandbox. Nah, itu kira-kira untuk project-nya growing gitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi, ada apa lagi tentang Cardano, yaitu adalah ini. Cardano has a higher transaction volume than Ethereum. Dan ini adalah sesuatu yang cukup besar juga, di mana volumenya ternyata ada lebih besar dari Ethereum. Ethereum sendiri kan adalah coin nomor 2 gitu ya. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di sini ya, Cardano ini sekarang sudah di atas Solana gitu ya. Nah, kita lihat sempat Solana ini outperforming Cardano atau lebih bagus dari Cardano selama beberapa bulan terakhir. Dan sekarang ini Cardano ini menunjukkan lebih, menunjukkan penguatan lah istilahnya ya dibandingkan Solana. Secara market cap juga sudah dilewatin, Cardano market capnya 48 miliar dolar, sedangkan Solana ini 45 miliar dolar gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat lebih detail lagi, kenapa kita bisa perhatikan di sini transaction volume-nya. Kalau kita zoom, ini Cardano ya, di nomor 2. Ini data berdasarkan Mezari, Cardano nomor 2, Ethereum nomor 3 ya. Ini dari smart contact platform secara transaction volume-nya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga cukup menarik nih. Kenapa? Karena ini mungkin bisa ada sneak peek-nya sendiri. Yaitu apa? Yaitu adalah si Charles Hoskinson. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan si Charles Hoskinson, dia adalah CEO dari Input-Output Hong Kong juga, Cardano juga gitu ya. Dan ini dari YouTuber atau bisa bilang crypto analis juga, si Crypto Lark, dia ada bilang juga bahwa Cardano ada is the number 2 blockchain in transaction volume. Ini berdasarkan matrix ini atau data yang ini gitu ya. Lalu apa yang di-reply dari si Charles Hoskinson, dia bilang adalah just getting started Lark. Maksudnya hanya baru mulai aja, it's just January. Jadi mungkin 2022 ini bisa dibilang, kalau menurut si Charles juga ya, bisa dibilang mungkin akan menjadi big year untuk Cardano. Kita nggak ada yang tahu juga ya, mungkin beberapa tahun ke depan juga nanti kita lihat bagaimana ke depannya untuk Cardano. Tapi sekarang memang masih top development dan mungkin dalam beberapa minggu ke depan juga akan terjadi Cardano season. Nah, lalu kalau misalnya terjadi Cardano season, apa yang harus kita lakukan? Dan apa, crypto-crypto apa sih yang akan menjadi ada sentimen positif kalau benar-benar ini terjadi gitu ya. Yang pasti kalau Cardano season itu lebih ke arah coin-coin atau crypto-crypto yang ada relasi dengan Cardano. Misalnya, salah satunya pasti adalah crypto-crypto yang bergerak di ekosistemnya Cardano. Atau mungkin yang kalau kita lihat ini yang masih cukup menarik juga, yaitu adalah Coti. Kenapa Coti itu cukup menarik? Karena Coti ini adalah issuer dari Z. Z sendiri adalah stablecoin Cardano. Jadi bisa dibilang Coti ini ada secara nggak langsung tuh ada relasi, ada relationship, ada hubungan dengan Cardano sendiri. Jadi kalau misalnya Cardano naik, mungkin Coti juga bisa naik. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat juga nih, kalau untuk secara price action bagaimana? Kira-kira target Cardano secara short term ataupun long term itu bagaimana ya? Kita pakai coins perspective, kita bandingkan dulu dengan harga keadaan market crypto sekarang. Bagaimana keadaan market crypto sekarang? Kalau kita perhatikan sendiri, Bitcoin-nya masih relatif sideways. Jadi ya kalau misalnya untuk Cardano melawan arus itu lebih susah gitu ya. Sedikit lebih susah karena Bitcoin-nya sideways, tapi Cardano ini lagi naik. Jadi bisa dibilang kalau secara price action, mungkin, coba kita lihat ya. Kalau misalnya Cardano setara dengan Binance, itu di harga potential price-nya sekitar 2,5 dolar. Dan memang Cardano sempat nih, ada sempat mengalahkan Binance. Apakah bisa balik sini? Mungkin bisa ya. Tapi untuk target, mungkin target sekarang adalah mungkin di sekitar 2 dolar itu menjadi level yang cukup masuk akal juga untuk Cardano dalam kira-kira time frame medium, short to medium time frame. Nah, istilahnya beberapa minggu ke depan. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita mungkin masuk aja ke dalam technical-nya ya. Nah, di technical ini kembali lagi, teman-teman harus do your own research dan disclaimer on. Ini kembali lagi bukan ajakan untuk mau jual atau membeli suatu aset. Oke. Nah, kita review dari kemarin. Ini sempat kita bahas juga dari video sebelumnya ya. Coretannya belum saya clear juga. Nah, untuk sekarang bagaimana? Sempat kita bilang bahwa memang ini ada beberapa support Cardano yang harus ditahan. Yaitu pertama di 1 dolar. Ini menjadi support kuatnya. Dan ternyata Cardano ini turun, tapi gak terlalu berhasil untuk tes di support sebelumnya. Which is masih bagus, artinya dia masih ada mengalami penguatan sedikit lah dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Tapi dia kena support di sekitar level 1,1 dolar. Jadi, pas hit di support, kita lihat ini Cardano langsung mengalami reversal pattern yang cukup kuat. Nah, lalu bagaimana sekarang nih? Mungkin kita clear beberapa chart-nya dulu ya. Ini saya ambil Fibonacci yang lama. Ini dari yang, untuk time frame luasnya ya. Dari sini. Dari kapan nih? Dari Oktober, September 20 ya. Kita coba ambil yang baru. Coba ya, ini kita hide dulu. Kita pakai yang baru. Nah, ini. Ini kita ambil secara short term dari swing high-nya dia sebelumnya. Yaitu all time high-nya dia di bulan September tahun lalu. Lalu sampai ke low-nya dia. Kita mau lihat nih, kira-kira kalau misalnya dia ini sudah bottom-nya dia. Target berikutnya tuh keberapa. Dan memang kita bisa perhatikan sendiri. Jadi, kalau kita tarik Fibonacci ke sini, dari swing high ke swing low-nya, ini bisa dibilang memang resistance berikutnya itu ada di sekitar level 0,236 atau di sekitar level 1,55 dolar. Gitu ya. Dan memang ini kita bisa perhatikan nih. Kalau dari time frame kecilnya. Kalau teman-teman perhatikan, ini memang dia ada rejection sedikit ya. Ada rejection sedikit di garis resistannya. Gitu ya, di sini. Di sekitar berapa nih? Ya tadi, di 1,55 dolar. Oke. Nah, kalau teman-teman yang belum, misalnya belum dan memang tertarik untuk membeli Cardano. Karena Cardano mungkin safe atau lagi naik sekarang. Mungkin teman-teman baru mau beli. Sebenarnya ya, waktunya yang tepat tuh sebenarnya tuh pada saat dia masih konsolidasi kemarin tuh. Pada saat dia turun. Nah, ini adalah waktu teman-teman untuk beli. Kalau sekarang ini memang sudah naik. Kita bisa perhatikan dari bottom-nya untuk naik. Tapi kalau teman-teman yang masih pengen beli, level-nya jangan terlalu beli di harga sekarang sih. Kalau menurut saya ya. Lebih, kita lihat pada saat dia sudah mengalami koreksi. Ini dia naik sekitar 38 persen ya. Nah, kalau koreksi berikutnya, di support mana? Kalau kita perhatikan di sini. Sebelumnya di sini kita bisa perhatikan di sini ada bisa dibilang resistance juga. Itu ya, di level sini. Lalu kalau kita tarik, mungkin ini lebih enak dipakai di time frame 4 jam kali ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jam. Di sini kita tadi bilang ada resistance-nya ya. Lalu kita bisa lihat di sini juga ada resistance. Ada resistance. Ada support juga. Jadi bisa dibilang ini bisa menjadi level yang cukup bagus lah istilahnya. Untuk kita kalau misalnya Cardano ini, kalau misalnya ini bisa menjadi support gitu ya. Support-nya di berapa? Level-nya itu adalah di sekitar level 1,481 dolar. Kira-kira ini adalah support berikutnya untuk Cardano. Kalau misalnya turun lagi, mungkin bisa ke level sini sih. Di sekitar level 1,3-an. Coba ya, ini saya kasih. Nah, ini kalau misalnya Cardano turun lagi, mungkin ini bisa menjadi support selanjutnya untuk Cardano. Nah, ini ya. Lalu kalau misalnya kita lihat untuk resistance berikutnya bagaimana? Kita coba zoom out ke time frame 1 jam. Eh, sorry, ke 1 hari. Kalau misalnya untuk resistance berikutnya, seperti yang kita bilang tadi. Mungkin kalau sekarang untuk di level 2 dolaran itu masih cukup masuk akal sih untuk Cardano ya. Dengan keadaan market crypto sekarang. Kecuali misalnya Bitcoin-nya bisa, kalau saya lihat, kalau misalnya Bitcoin-nya kembali ada momentum positif lagi. Mungkin Cardano bisa break all time high-nya sih gitu ya dalam waktu dekat. Tapi kalau misalnya Bitcoin relatif sideways, mungkin Cardano juga naik. Tapi relatif lebih slow aja gitu ya. Secara kecepatannya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang untuk resistance yang kuatnya, itu memang di level golden ratio 0,618. Ini teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada resistance, ada resistance, ada resistance, dan ada resistance gitu ya. Sempat menjadi support juga. Jadi bisa dibilang ini kuat, level 0,618. Jadi ini bisa kita bilang kalau ini kuat, berarti bisa dibilang menjadi resistance ya. Di sekitar 2,3 dolar. Ataupun di level psikologi juga, yaitu di level sekitar 2 dolar ini juga menjadi level berikutnya gitu ya untuk resistance. Kita bisa lihat ini dari support-nya. Oke, jadi ini adalah dua level. Menurut saya mungkin bisa Cardano, kalau misalnya ada Cardano Season istilahnya ya. Kembali lagi naik. Mungkin ini potensi lah untuk Cardano bisa naik. Kalau kita lihat berapa potensinya ini naik sekitar 36% sampai mungkin ke 52%. Kira-kira begitu ini untuk Cardano USD gitu ya. Kalau misalnya untuk ada BIDR gimana? Untuk rupiahnya. Sebenarnya hampir sama kalau untuk rupiahnya. Kita lihat dari sini. Kalau teman-teman yang mau beli, level support berikutnya itu dimungkin di sekitar level... Nah ini ya, ini saya coba kasih tanda dulu. Di sekitar level 21.000, ya 21.100 di sini. Ataupun support berikutnya ini, yang tadi sempat kita bilang juga. Di sekitar level 19.000-an. Oke, jadi ini ada dua level berikutnya, support berikutnya. Semoga Cardano bisa mempertahankannya. Kita juga masih menunggu sih pada saat dia bisa crossing ini, exponential moving average-nya. Ini adalah salah satu tanda positif lagi. Kalau misalnya Cardano ini bisa kembali crossing membentuk bullish cross istilahnya ya. Nah untuk resistance, yang tadi kita sempat mention juga. Itu ada di level yang kuatnya ya, di level golden ratio 0,618. Berarti itu di daerah sekitar 33.000. Jadi ini bisa kita bilang menjadi level resistance berikutnya. Level 33.000 ataupun di level 2 dolar. 2 dolar berarti memang di sekitar 28-29 ribuan. Ini di sekitar level 29 ribuan. Bisa menjadi level area psikologi juga untuk resistance Cardano ini adalah beberapa target mungkin ya kalau teman-teman buat trading-in bukan untuk investasi. Kira-kira begitu aja. Ini untuk gambaran untuk Cardano dan update Cardano. Kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like dan juga subscribe. Itu saja video dari saya untuk hari ini. Teman-teman, thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.